Halo guys, Nagita Slavina tegaskan kepada karyawan Rans untuk tak bawa selingkuhan saat kerja, sindir siapa? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Baru-baru ini, Nagita Slavina memberi calon untuk karyawan-karyawan Rans untuk konten terbarunya Rans Get Lost. Konten terbaru tersebut mengharuskan karyawan yang namanya telah terpilih setelah diundi, harus terbang kemanapun yang Nagita inginkan untuk membuka layanan Just Team. Untuk yang pertama, layanan Just Team yang Nyonya Andara itu mau adalah Gudeg Adem Ayem di Solo. Nama Tiara dan Ubay pun terpilih dalam Just Team pertama tersebut. Namun, meski jauh, Nagita Slavina telah mempersiapkan akomodasi bagi karyawan Rans yang terpilih seperti tiket pesawat PP, hotel jika menginap, dan upah Just Team. Akan tetapi yang bikin salvok, Nagita melarang keras karyawannya untuk membawa selingkuhan saat terpilih menjadi Just Team. Sontak perkataan Nagita tersebut langsung disambut heboh dengan candaan para pegawai Rans. Ngeplok, ngeplok, kayak ayem kemarin. Oke? Satu, dua, tiga. Ini ke Solo ya, beli Gudeg Adem Ayem. Pepe. Pepe. Ya, jangan. Pepe gak boleh bawa selingkuhan. Seperti yang diketahui, baru-baru ini gosip orang ketiga heboh menerpa keluarga Sultan Andara. Rafi dituding berselingkuh dari sang istri dengan salah seorang karyawan pribadinya. Nah, apakah omongan Mbak Gigi kala itu sindir sang suami? Atau hanya rules Just Team dari konten Rans Get Lost saja? Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. sub indo by broth3rmax